Intro Setiap itu kita perlu, saya rindu bagian ini karena kita perlu memiliki yang namanya keberanian Berani untuk hidup benar, berani untuk hidup kudus, berani untuk berbeda dari dunia ini Berani tampil beda, bukan beda yang aneh tetapi berani untuk hidup menyenangkan hari Tuhan Berani untuk ambil keputusan-keputusan ketika kita ada di persimpangan-persimpangan jalan Tapi keputusan kita buat adalah keputusannya bukan atas keinginan kita tapi kerinduan hati Tuhan Berani untuk berdoa, berdoa yang bagaimana, berdoa yang seperti Yesus ajarkan Seperti Getsmani itu, dia berkumul tapi sekiranya cawan ini berlalu Bukanlah kehendakku tapi kehendakmu, bukanlah kehendakku tapi kehendakmu yang jadi Jadi berani berdoa yang seperti itu menyerahkan keputusan karena Tuhan Keputusan akhirnya pada Tuhan karena Tuhan yang tahu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita Katakan amin jemaat Nah sebab itu kita belajar sama-sama tentang boldness ini Tentang keberanian ini dalam satu ayat firman Tuhan Di kisah para rasul pasal yang ke sembilan Kisah para rasul pasal sembilan Ayat yang sepuluh sampai yang ke delapan belas Ayat sepuluh sampai delapan belas Oke Saya akan bacakan di PPT juga sudah saya siapkan Jemaat menyimak ya demikian firmannya Di Damsik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan Ananias Jawabnya ini aku Tuhan Nah saya senang sih Ini benar-benar sejenak ya di ayat ini Saya berdoa ini Ananias itu murid biasa Bukan nabi besar Dia pun tidak ada tulisan kitab yang ditulisnya Tapi menarik loh Ananias ini juga dipakai Tuhan Seorang murid ya Yang dipakai Tuhan itu akhirnya Meletakkan tangan atas Paulus Saulus yang waktu itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan Terang yang begitu terang itu membutakan dia Dia sujud menyembah Tuhan Tiga hari tidak bisa melihat Dan tiga hari itu Saulus itu berdoa Dan tidak makan tidak minum begitu Nah Tuhan menampakkan diri dan penglihatan kepada murid Tuhan ini Saya berdoa kita penuh dengan karunia itu Tuhan berbicara Tuhan menyatakan kehendaknya dalam hidupan kita Dan ketika dia memanggil Maka ini loh kita belajar Ini aku Tuhan Jangan jadi Tidak dengar-dengaran lagi sama Tuhan Tapi itulah yang kita ingini Kita mau mendengar tuntunannya Percayalah jemaat Tuhan tidak pernah gegel Di dalam memelihara umatnya Tapi dia terlebih rindu Untuk menuntun kita Berjalan dalam kehendak dan rencananya Bahkan menggenapinya Ketika kita taat Pada ketaatan yang satu Pada ketaatan berikutnya Pada kasih karun yang satu Pada kasih karun yang berikutnya Amen Ya Ayat berikutnya kita baca Ayat yang ke sebelas Firman Tuhan Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan lurus Dan carilah di rumah Judas Seorang dari Tarsus yang bernama Saulus Ya sekarang berdoa Nah ini tadi saya ceritakan Ya Kemudian ayat yang ke 13-14 Dan dalam suatu penglihatan Ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias Masuk ke dalam Dan menumpangkan tangannya ke atasnya Supaya ia dapat melihat Jawab Ananias Tuhan Dari banyak orang telah ku dengar Tentang orang itu Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya Terhadap orang-orang kudusmu Di Yerusalem 14 Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh Dari imam-imam kepala Untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu Berhenti disitu dulu Ya Ini menarik Ayat 13-14 dikatakan disitu Bagaimana Saulus itu begitu jahatnya Bahkan terkenal sampai di luar kota loh Ya Ananias itu di kota yang berbeda dengan Saulus Saulus dalam perjalanan ke Damsik Disitu berhenti Ya Ada intervensi ilahi Dan itu pun mereka udah tahu banyak Tentang Paulus yang jahatnya Luar biasa Di ayat 1-2 Kalau bapak ibu saudara baca Saya bacakan sekali Supaya kita ini mengerti dengan Dengan penuh ya Saulus bertobat Sementara itu berkobar-kobar Hati Saulus untuk mengancam Dan membunuh murid-murid Tuhan Ia menghadap imam besar Dan meminta surat puasa daripadanya Untuk dibawa kepada majelis-majilis Yahudi Di Damsik Supaya Jika ia menemukan Laki-laki Atau perempuan Yang mengikuti jalan Tuhan Yang menangkap mereka Dan membawa mereka ke Yerusalem Untuk dipersekusi Untuk dibunuh tadi Lihat Saya rasa Di tempat ini Tidak ada yang sampai Sebegitu ya Mungkin dulunya kita juga jahat Tetapi kita ada di tempat ini Sedangkan Tuhan Memanggil Memilih kita Berproses Berperkara Bekerja Berkarya Dalam hidupan kita Sehingga kita ini Diperbaharui Sehari-sehari Mengenal dia Serupa dengan dia Gambar dia Akung Tuhan Gembala akung kita Begitu ya Sehingga Tapi Kita bisa belajar juga Kita juga Tidak boleh sombong Bagaimana Ingat loh Bahwa Mengancamkan Paulus Kita mungkin menghakimi Agak berbeda dengan Tapi bertobatlah Kita tidak boleh menghakimi Tuhan lah sang hakim itu Kita pun akan mempertanggungjawabkan Kok Hidup kita Di hadapan Tuhan Ya kan Nah Paulus tadi membunuh Nah Membunuh memang benar Zaman dulu Mungkin perseklusinya Membunuh benar fisik Begitu Tetapi kita Mungkin Membunuhnya lain Di dalam perjanjian baru Dalam kasih karunia Tuhan Kalau dulu di hukum taurat Kita hukum kasih karunia Membunuhnya Beda kata Tuhan Di firman Tuhan Ya satu Yohanes Ya kan Jika ada seorang Di antara kamu Ada yang membenci Saudaranya Ia adalah Pembunuh manusia So Adakah di antara kita Yang membenci Saudara seiman Atau saudara Sesama kita Kalau ada Bertobatlah Firman Tuhan Berbicara dalam hidup kita Menjadi cerminan Supaya kita itu Hidup di hadapan Tuhan Seperti Yang Tuhan sudah rancang Dari semula Dan kita akan belajar Dari kehidupan Rasul besar Ini Rasul Paulus Dan Tuhan Yesus Bekerja dengan dasyat Atas kehidupan Orang biasa ini Seperti kita Amen jemaat Kita baca Sekali lagi Ayat yang ke 15-16 Tetapi firman Tuhan Kepadanya Pergilah Sebab orang ini Adalah alat pilihan Bagiku Untuk memberitakan Namaku Kepada bangsa-bangsa lain Serta raja-raja Dan orang-orang Israel Aku sendiri Akan menunjukkan Kepadanya Betapa banyak Penderita yang harus Ia tanggung Oleh karena Nama aku berhenti disitu Nah Ayat 13-14 Tadi dijelaskan Menurut ukuran manusia Dunia Begitu memandang Gak layak ini Paulus ini Om Paulus hidupnya jahat Begitu melakukan Banyak kejahatan Jahat sekali Banyak cacat celahnya Tidak sempurna Begitu Mana bisa dipakai Tapi Ad 15-16 Ini tadi kita baca Barusan Di mata Tuhan Saulus ini Yang demikian Cacat celahnya Begitu rupa Dipilih Tuhan Nah Demikian hidup kita Kita ini orang biasa juga Seperti Paulus Sebelumnya Tapi Di tangan Tuhan Kita akan dipakainya Jadi alat kasih di tangannya Yang mau katakan amin Kita selesaikan bacaan Alkitab kita Nanti kita belajar Lagi di dalamnya Ayat yang ke 17 Lalu pergilah Ananias Kesitu Dan masuk ke rumah itu Ia menumpangkan tangannya Ke atas Saulus Katanya Saulus Saudaraku Tuhan Yesus Yang telah menampakkan diri Kepadamu Di jalannya engkau lalui Telah menyuruh aku Kepadamu Supaya engkau Dapat melihat lagi Dan penuh Dengan roh kudus Dan seketika itu juga Seolah-olah Selaput gugur Dari matanya Sehingga ia dapat melihat lagi Ia bangun Lalu Di baptis Nah Kita belajar ya Firman Tuhan ini Lebih dalam lagi Dari sini kita belajar Apa yang kita bisa belajari Dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini Yang pertama Kalau anggar suka mencatat Catatlah Poin-poin Dari firman Tuhan Aplikasi Dari apa yang menjadi Hati Tuhan ini Buat kita semua Yang pertama Kita bisa belajar Dari kehidupan Paulus ini Dari semua Cacat celah kita Kasih koma itu Tuhan Pilih kita Ya Dari semua Cacat celah kita Kita ini gak sempurna lah Kita ini banyak kelemahan Kekurangan Saya pun Saya sudah cerita kepada Bapak Ibu Saudara Saya ini juga banyak Kelemahan Kekurangan Saya bermula Berangkat Saya tahu diri Saya ini juga Gak berani Berdiri di depan Banyak orang Seperti hari ini Kalau bisa hari ini pun Ini karena Tuhan Kok yang bekerja Bukan saya Saya Aduh orangnya itu minder Saya orangnya itu Gak pedean Sangat Begitu Itu sudah Sudah Gak Itu rasa Rahasia umum lah Saya pernah cerita Berkali-kali Sudah Tapi Kita punya Start point Yang Yang sama Kita ini Masih biasa aja Belum jadi siapa-siapa Before Christ We are nothing Tapi Kabar baiknya adalah Dari semua Cacat celah kita Tuhan Pilih kita Ya Tuhan itu Dia berkata pada Paulus Sekalipun Ananis Tadi loh Tuhan orang ini Itu jahat loh Orang ini begini-begini Tapi Ananis Disuruh pergi Meletakkan tangan Atas kepalanya Untuk membukakan Kebutaannya Dengan kuasa Tuhan Ya kan Orang ini Di mata Tuhan Itu adalah Alat pilihan Bagi Tuhan Demikian hidupmu Dan hidupku Jemaat Hidup kita ini Alat pilihan Bagi Tuhan Nah kalau kita ini Tuhan sudah pilih Kira-kira Tuhan berkata Ayat yang lain Tetapi kamulah Bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Dia memanggil kita Ya Dari kegelapan Kepada terangnya yang ajaib Untuk memberitakan Perbuatan-perbuatan yang besar Dari dia Yang memanggil kita Dari kegelapan Pada terangnya yang ajaib Nah itu Kita ini bangsa pilihan Umat kepunyaan Allah sendiri Tuhan sudah mati bagi kita Menebus hidup kita Memulihkan keadaan kita Jadi semua cacat telah ini Tapi Tuhan pilih kita Nah sadari Kalau Tuhan percaya Untuk tetap pilih kita Apapun keadaan kita Seburuk Bagaimanapun kondisi Di masa lalu Atau sekarang ini bahkan Ya masih jauh sempurna Tapi ketika kita menerima Firman Tuhan ini Bahwa Tuhan pilih kita Bertanggung jawablah Jagalah kepercayaan Tuhan itu Jadilah umat Yang dapat dipercaya Jadilah orang-orang Kepercayaan Tuhan Dimanapun Tuhan tempatkan kita Ada amin Amin ya Puji Tuhan Nah Sehingga Perubahan hidup itu terjadi Abraham Diganti Abraham Ya kan Ada Yaakub Diganti Israel Karena mereka mengalami proses Mereka mengalami Perkenanan Tuhan Dalam hidup mereka Tuhan yang memberkati mereka Lalu ada Simon Diganti Petrus Berkata di atas batu karang Ini aku akan kudirikan jemaatku Pintu alamat tidak akan menguasainya Saulus pun dirubah jadi Paulus Kita akan menjadi manusia baru Dalam Tuhan Jadi barang siapa dalam Kristus Ia adalah ciptaan yang baru Tunggu yang baru sudah datang Yang lama sudah berlalu Yang baru sudah datang 2 Korintus 5 Ya kan Kalau kita dalam Tuhan Tuhan itu Yang bisa membuat segalanya baru Dunia ini sudah Lama ya Di bawah matahari Tidak ada yang baru Tapi hanya Tuhan yang bisa membuat Segala sesuatunya baru Di dalam setiap hidup kita Oke Nah Saya membawa aplikasi Saya membawa aplikasi Yang pertama poinnya adalah Kita belajar Dari semua cacat celah kita Tuhan pilih kita Aplikasinya ada dua Dari pemimpin Dan dari jemaat Begitu ya Itu cukup memakili kita semua disini Oke Nah pemimpin Jika engkau sponsor Jika engkau CGL Jika engkau coach Jika engkau kadep Departemen Jika engkau volunteers Yang sudah melayani Jika engkau Ketua grup apa di marketplace Engkau dipercaya Engkau lah orang pilihan Istilahnya begitu Ini aplikasi buat engkau Buat kita semua Apa aplikasinya Bahwa dari semua cacat celah kita Tuhan pilih kita Aplikasinya buat pemimpin Dengarkan baik-baik Janganlah memimpin Namun Dengan kehidupan lama Coba bayangkan Paulus itu bagaimana bisa dipilih Dipakai besar Atau yang luar biasa begitu Jika dia masih Jadi saulus Jadi orang Tabiatnya Sikap karakternya Saulus yang lama Yang masih mengancam Membunuh Orang yang berkobar-kobar Tapi untuk yang hal yang Jahat Coba bayangkan Pasti nyandung Pasti gak bisa Masakan begitu Kan Tuhan harus pulihkan dulu Harus bentuk dulu Ya kan Nah izinkan Tuhan berproses Dalam hidup kita Tuhan belum selesai Dengan hidupmu Izinkan Tuhan bekerja di dalam kita Menjadikan semakin indah Dan berkenan kepadanya Ya jangan pernah memimpin Namun dengan kehidupan lama Tapi dengan pengertian Dengan hikmat Dengan tuntunan Tuhan Oke Yang kedua Pimpinlah Orang-orang yang ada padamu Yang Tuhan percayakan Dengan Dengan kasih yang mengebebu Kepada Tuhan Nah ini loh Kata Firman berkata Biarlah rohmu menyala-nyala Dan layanilah Tuhan Ya Roh kita menyala-nyala Itu tujuannya untuk apa? Untuk melayani Tuhan Kita mengalami demikian Perjumpaan pribadi Yang begitu menjamah Yang mengubahkan hidup kita Ya yang berpengharapan Begitu yang sebelumnya Kita juga hopeless Tidak ada Siapa kita Aduh mengasihani Aku ini orang paling malang Padahal kita itu Tinggal di magelang Tuhan punya rencananya Indah Khusus Sesuatu yang besar Tuhan sediakan Tuhan sediakan buat kita Tetapi Ayo Jangan batasi Tuhan Bekerja di dalam kita Ya So Pimpin mereka Dengan kasih yang menggebu-gebu Dengan roh yang menyala Melayani Tuhan Melayani umatnya Begitu Ya Yang ketiga Aplikasi buat pemimpin Adalah Jadilah pemimpin yang menjadi teladan Teladan dalam segala perkara Sikap kita Kata-kata kita Dalam Hikmat Dalam Dalam Keputusan-keputusan Dalam perilaku Dalam kesucian hidup Ya Dalam segala sesuatu Jadilah teladan buat mereka Oke Nah sekarang Aplikasi buat Sisinya Jemaat Dari semua cacat-cacat kita Tuhan lo pilih kita Hai jemaat Yang Tuhan dikasihi Tuhan sayangi Tuhan berbicara Dalam hidup kita hari ini Ketahuilah Bahwa apapun latar belakangmu Sepuruh apapun Masa lalumu Hidup kita itu Sebagai alat pilihan Tuhan Di tangan Tuhan Kita akan menjadi kemuliaannya Ya kan Mungkin rusak Apa Alat musik Atau handphone Atau apa Yang pernah Diciptakan manusia Tapi Di tangan Sang pencipta Itu bisa Menjadi Luar biasa Ya bisa berfungsi Kembali Bahkan bisa Ada fitur baru lagi Ya yang ditambahkan Karena sang pencipta Tahu Begitu Hal yang Perlu Di dalam Ciptaannya Demikian Tuhan Dalam hidup kita Oke Nah Berikutnya apa Kita tidak Yang tidak layak Namun dilayakkan Jemaat Kita harus sadar Selalu ingatkan diri kita Apalagi sebentar kita Nanti kan ambil bagian Dalam persekutuan tubuh Dan darah Tuhan kan So So ingatkan diri kita Ini menjadi peringatan Bahwa hidupku itu Bukannya aku lagi Hidupku ini Sudah menjadi milik Tuhan Sudah dibayar lunas Dan ada pribadi yang mati Buat kita Yaitu Yesus Tuhan Ya Jadi Jangan hidup bagi diri sendiri lagi Tapi hiduplah bagi Tuhan Kita selalu Mengerti Bahwa Kita ini tidak layak Dulu bukan siapa-siapa Tidak disebut umat Tapi sekarang disebut umat Umat pilihan lagi Imamat Rajani bahkan Ya kan Kita bahkan diangkat tuh Jadi anaknya Kalau anak kan Punya Hak waris Kita ini mewarisi Kerajaan Wow Mulia sekali Ya Jadi Makna hidupmu Hidupmu berarti Berharga Karena Tuhan mengasihi Katakan amin Ya berikutnya Dari si jemaat adalah Tuhan itu mau menjadikan Setiap kita Setiap proses di hidup kita Yang kita ini belum sempurna Begini Tuhan masih proses terus Ya Diperbaharu dari sehari ke sehari Karena so Itu kita dengar firman Tuhan Jangan jauh-jauh Datanglah mendekat Maka Tuhan akan Berbicara dan bekerja Dan menyatakan kehandaknya Ya Dipertegas Diperteguh panggilannya Dalam hidup kita Sehingga tidak ada penyesalan Di dalamnya Dan semua proses itu Kita alami Kita terima dari Tuhan Semata-mata tujuannya adalah Untuk menjadikannya Hidup kita itu Proses Tuhan itu Sebuah kesaksian Yang indah Bagi namanya Amen jemaat Ya itu dia Oke Puji Tuhan ya Itu baru poin satu Kita belajar dari Renungan firman Tuhan hari ini Dari semua cacat celah kita Tuhan pilih kita Nah poin yang kedua Yang saya mau bagikan Buat kita Adalah Hargai Panggilanmu Ya Hargai panggilanmu Hargai panggilanmu Sesuai dengan Aplikasinya Dari sisi pemimpin Dan sisi jemaat Dari sisi pemimpin Kita itu Harus mengerti Bahwa Tuhan sudah panggil kita So kita harus hargai Kepercayaan Tuhan Nafas ini loh Tuhan beri Ya kan Setiap nafas Berhembus Setiap jantung Masih berdetak Kita harus hargai Hidup ini Kita bisa menyebut hari ini Kita harus hargai Dan kita harus Maknai hidup hari ini Jangan sia-siakan Jangan berlalu Begitu Saja Tanpa kita Tanya Kepada Tuhan Apa yang kau kehendaki Untuk aku hidup Untuk aku lakukan Today Hari ini Ya Tuhan Ya Jadi Terus Katakan itu kepada Tuhan Setiap hari Daily Begitu Tell me what you want me to do Ditaukan padaku Apa yang kau kehendaki Untuk aku lakukan Ya Tuhan Nah dari si pemimpin Jangan remehkan panggilanmu Hai pemimpin Kau masih sponsor Kau masih CGL Kau masih coach Ya Semua Dipercayakan Talenta itu Kalau kita setia Makan Dambahkan Satu lagi Kapasitas akan diperluas Diperlebar lagi Kan begitu Ya kan Tidak usah iri Dengan panggilan orang lain Panggilanmu itu mulia Dan hanya dirimu saja Yang bisa mengenapinya Orang lain Belum tentu Ya kan Karena begitu spesifik Dan khusus Tuhan menjadikan kita Dengan panggilannya Masing-masing Ya Sebab itu Mengertilah Kebenaran ini Jangan remehkan Panggilan kita Itu bukan jabatan Tapi itu tanggung jawab Tapi itu adalah fungsi Dan panggilan itu Harus kita kerjakan Dengan sepenuh hati Amen Nah Berikutnya adalah Setelah jalan remehkan Panggilan kita Kau mimpin harus sadari Bahwa buah dari panggilan kita itu Tidak lain Satu Yang utama Adalah perubahan hidup Orang-orang Dalam hidup kita Yang Tuhan percayakan Kalau engkau CGL Kau ada member-member Kalau engkau sponsor Ada sponsimu Ada orang-orang yang dipercayakan Dalam hidup kita Kalau kita orang tua Ada anak-anak yang Tuhan Karuniakan Percayakan Kalau kita ini Karyawan Ada rekan-rekan Di kanan-kiri kita Ada partner kerja Kongsian Atau teman Perjuangan Begitu Kalau kita pemimpin Supervisor Manager Apalah Apapun posisinya Tapi ada tim Yang Tuhan percayakan Ada orang-orang Harusnya kita ada disitu Membawa kemajuan Harusnya kita ada disitu Untuk memberi nilai tambah Bagi kehidupan Seorang demi seorang Mereka akhirnya Boleh mengenal Tuhan Melihat Kristus Dalam kita Jadi ujungnya Tidak lain adalah Perubahan hidup Mereka Sehingga Kalau kita ada di sebuah Komunitas Lingkungan Harusnya lingkungan itu Dengan adanya kita Harusnya berbeda Dengan lingkungan yang lain Di dunia Yang tidak baik Tapi justru penuh Damai sejahtera Ada kebaikan Kemurahan Tuhan Dicurahkan di tempat itu Karena ada kita Anak-anaknya Hamba-hambanya Amen Orang-orang itu Akan mengecap Melihat Betapa baiknya Tuhan itu Dalam hidup kita Karena ada kita disitu Tuhan menyinari Hidup kita Dengan wajahnya Dan memberi kita Damai sejahtera Kasih karunia Orang-orang Kanan kiri kita pun Akan beroleh kasih karunia Dari Tuhan Melalui hidup kita Yang mau katakan Amen Amen ya Haleluya Puji Tuhan Karena hal ini penting Karena kalau tidak Seorang CGL Atau seorang Coach Atau pemimpin Akan salah Di depan Tuhan Karena Apa Karena bisa jadi Salah fokus So lihatlah Bahwa ujungnya adalah Ujungnya adalah Perubahan hidup Orang-orang yang Tuhan percayakan Jadi Bukan Untuk diri kita sendiri Jadi haruslah Fokus kepada mereka Orang yang di kanan kiri Segeliling kita Layani mereka Jadi berkat Buat mereka Hidup kita harus jadi Kesaksian buat mereka Begitu ya Bukan nyandung Tetapi jadi teladan Bagi mereka Oke Supaya Kalau Kalau kita mengerti hal ini Maka kita akan membangun Hidup mereka Kita akan Memberi nasihat Kita akan mendoakan Kita akan menjadi teladan Buat mereka Setiap hari Ya Jadi bukan fokus Pada kita Tidak Tapi fokus pada orang Karena kalau kita Mau dipakai Tuhan Maka Kita harus selesai Dengan diri sendiri Kalau kita mau dipakai Tuhan Tidak boleh Fokusnya pada diri sendiri Kita harus Mengutamakan Pentingan orang lain Di atas pentingan diri sendiri Ya Lanjut lagi Ya Fokus pada jiwa-jiwa yang dipercayakan Hai pemimpin Fokuslah pada mereka Jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan Sampai Mereka mencapai Potensinya Gitu ya Jadi kalau kita ini CGL Sponsor CGL Coach Gitu Atau KADEP Atau Whatever Kita tahu Semua orang tahu Bahwa kita yang dipilih Fokuslah pada orang-orang Di kanan kiri kita Sekeliling kita Ya Itu Fokusnya apa Untuk membangun Hidup mereka Mencapai potensinya Sampai rupa Kristus Semakin nyata Dalam seluruh Kehidupan mereka Nah itu dia Oke nah dari sisi Jemaat sekarang Dari sisi jemaat Hargai panggilanmu Jemaat juga punya panggilan loh Kamu adalah garam dan terang Kamu adalah murid Murid yang memuridkan Pergi jadikan semua bangsa Amanat agung itu diberikan Pada orang percaya Kalau kita percaya Yesus Ini semua berlaku buat kita Ya Tuhan mau pakai kita Kita yang banyak cacat celah Begini aja Tuhan tetap pilih kita Tuhan mau sih berpengharapan Ekspektasi Tuhan Dalam hidup kita itu besar sekali Ya Sebab itu beri ruang Untuk Tuhan bekerja Dalam hidup kita Ya Supaya kita menjadi Seperti yang Tuhan Sudah Rancang Di hidup kita Oke Kita belajar dari Hidupan Paulus ini Yang pertama Dari sisi jemaat Ya kita semua Kita semua ada jemaat Tuhan Kok bisa ya Orang yang Biasa begitu Paulus Tapi kok dipakai Tuhan Luar biasa Demikian hidupmu Bisa loh Tuhan pakai besar Karena Allah kita mahal besar Yang pertama Ketahuilah ini kuncinya Ini poin-poin penting Yang pertama adalah Mau untuk dipakai Tuhan Ya Mau untuk dipakai Tuhan Sebelum kita mengalami Perjalanan iman Dan sebelum kita Mengalami Menerima Pemakaian Tuhan Yang luar biasa Ketahuilah Sadarilah Bahwa satu ini Jalannya Dimulai dari satu ini Yaitu Milikilah Mau dipakai Tuhan Hati dari hati Yang mau dipakai Tuhan Saya sudah Menyampaikan pada jemaat Berkali-kali juga Saya tahu diri Saya tahu Perjumpaan Pribadi saya Waktu siang itu Minggu siang itu Ya bagaimana saya Di jemaat Tuhan Mengalami Tuhan Saya diterima Saya disayang Saya dikasihi Tuhan itu baik banget Tuhan sayang Saya sampai Mencinturkan air mata Saya dipulihkan Dan Kata yang terucap Di dalam doa Di dalam linangan air mata Sebuah kerinduan di hati Karena saya begitu dikasihi Kata-kata itu Tuhan Aku mau Dipakai Tuhan Tapi kau tahu Lebih daripada orang Terdekat sekalipun Aku ini banyak Kekurangan Kelemahan Tapi aku mau Tuhan Aku ini Punyanya dua tangan Satu hati Pakailah Tidak yang dari yang lain Tapi biar dengan Dua tangan Satu hati ini Pakai ya Tuhan Dengan berlinangan air mata Siang itu saya katakan Dan sampai hari ini Tuhan Percayakan Tuhan bawa Sampai hari ini Puji Tuhan Tapi itu mengingatkan Bahwa Tuhan Punya pengharapan yang besar Tuhan mau pakai Setiap kita Apapun kondisi masa lalu kita Hidup kita Bukanlah berakhir di sana Itu bukanlah ujungnya Itu bukanlah akhirnya Tuhan mau terus bekerja Sedang merenda Sebuah karya yang indah Dan mulia Di dalam hidupmu Ya Katakan amin Oke Nah Untuk jemaah tadi Aplikasinya adalah Hargai panggilanmu Jangan remehkan Panggilan kita Terus Mau Dipakai Tuhan Karena Tanpa Tuhan Kita Tidak bisa Tapi tanpa kita Tuhan Tidak mau Tanpa Tuhan Kita tidak mampu Tapi tanpa kita Tuhan tidak mau Kalau kita tidak mau Tuhan itu bisa loh Pakai yang lain Tapi saya berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Demi kemuran Allah Ku menasihatkan Kepadamu Hai umat Jemaat GMS Magelang tercinta Berilah di limu Untuk dipakai Tuhan Karena Dengan demikian Hidupmu tak pernah sama lagi Kau akan menjadi inspirasi Melampaui generasi Kau akan melihat Tangan Tuhan Terulur dalam hidupmu Perkara-perkara besar terjadi Di hidup kita Amin Ya Jadi itu dia Nah Matius 4 E17 Firman Tuhan Matius 4 E17 Berkata Sejak waktu itulah Yesus memberitakan Bertobatlah Sebab kerajaan surga Sudah dekat Bertobatlah Sebab kerajaan surga Sudah dekat Kata sejak waktu itu Penting sekali Dan saya ketika Mempelajarinya Waktu apa itu ya Ada peristiwa apa Ada waktu itu Sejak waktu itu Sehingga sejak waktu itu Tuhan berbicara Berkata Memberitakan Bertobatlah Sebab kerajaan surga Sudah dekat Ternyata Dalmatius 4 Itu kan tentang pencobaan Di padang gurun Setelah Yesus dicobai Di padang gurun Itulah waktu Sejak waktu itu Ya Lalu Peristiwa ketika Yesus mendengar Bahwa Yohanes Ditangkap Yohanes yang Mempersiapan jalan Bagi Tuhan Itu ditangkap Nah sejak waktu itu Oke Lalu ada peristiwa berikutnya Adalah ketika Yesus melihat Setiap orang Secara khusus Melihat dua orang Bersodara Namanya Petrus Dan Andreas Melihat mereka Yesus Manggil mereka Ikutlah aku Kamu akan Kujadikan penjala Manusia Nah itu loh Ya sejak waktu itu Yesus Memberitakan Tentang pertobatan Memberitakan Tentang hal Kerajaan surga Ada waktu-waktu Di hidup kita Maka Tuhan akan Berperkara Dalam hidupan kita Ya So Jika pada hari ini Engkau mendengar Suaranya Jangan keraskan hatimu Karena Tuhan Hendak mengerjakan Perkara yang mulia Haleluya Jadi Seperti Yesus Setia memberitakan Injil Demikian kita Umat pilihannya Umat tegusannya Untuk itulah Kita hidup Untuk menjadi Saksi-saksi Tuhan Di dalam seluruh Kehidupan kita Nah dengan cara Bagaimana kita Menjadi saksi Tuhan Atau memberitakan Injil Ya ada tiga Melalui telah Dan hidup sehari-hari Melalui Perlombok cel Atau CG Persekutuan Atau Connect group Ya Dan melalui Kehidupan sosial Kita Oke Nah tentang Injil ini Saya sudah Sampaikan firman Tuhan Waktu Beberapa minggu lalu Saya khutbah Memberitakan firman Tuhan Dan kasih Yang menyelamatkan Karena keselamatan kita itu Kasih karunia Tapi itu Harus kita kerjakan Kasih yang bertanggung jawab Keselamatan kita Keselamatan bertanggung jawab Kita harus kerjakan Dengan takut dan gentar Kita ini gak percaya Hyper grace Sekali selamat Selamanya selamat Lalu amburadul Lalu sembarangan hidupnya Kita percaya Kita percaya Keselamatan kita Keselamatan bertanggung jawab Harus Kita kerjakan Dengan takut dan gentar So berbuah lah Dalam hidup ini Karena Tuhan itu Cari buah loh Kalau kita gak berbuah Pohon itu pun Tidak disayangkan Akan ditebang Ya Karena Tuhan itu Cari buah di hidup kita Dia sudah memberikan Putranya yang tunggal Untuk mati buat kita Jangan biarkan Kematiannya sia-sia Sebab itu Pengharapan iman kita pun Tidak pernah sia-sia Karena Tuhan Telah bangkit Ya Itu dia Wow luar biasa Ayo jadi teladan hidup Dalam kehidupan kita sehari-hari Ayo juga Kita terkonek Dalam setiap CG Jika ada Di antara kita yang belum ber-CG Pastikan Setelah pemberitaan firman Tuhan Tuhan memanggilmu Dan Tuhan mau menarikmu Mendekat Miliki komunitas Yang rohani Yang Yang tulus Yang murni Yang mau membawa kita Mengenal dan hidup Dalam kehendak Tuhan Ya Seperti itu Dan sebulan ini GMS di mana-mana Sedang bergerak Dalam kegerakan CG Van Ya Ayo kita semua Ber-CG Dan kita akan menerima Kasih Tuhan Suka cita Tuhan Karena melihat Seorang demi seorang pun Bertobat Ya Dan itu Tidak ada Suka cita yang lebih besar Daripada itu Selain daripada Hidup seorang yang diubahkan Amen Jemaat Oke Haleluya Yang kedua Memberi ruang Untuk Tuhan menuntun kita Memberi ruang Untuk Tuhan menuntun kita Oke ya Setelah kita mau Mau dipakai Tuhan Berikutnya adalah Kita harus belajar Untuk melangkah Katakan Melangkah Amen Amen Melangkah Oke Nah Saya ada ilustrasi Menolong kita Untuk memahami Prinsip yang kedua ini Ya Untuk Memberi ruang Untuk Tuhan Menuntun kita Aplikasinya melangkah Jadi setelah mau Kita harus melangkah Tempatkanlah kata Dalam sebuah panci Di atas kompor Nyalakan Dan panci itu Diisi air Lalu berjalannya waktu Kan suhu air akan meningkat Demikian Tubuh kata juga akan Menyesuaikan dengan Suhu air yang meningkat Tambah lama Tambah panas Itu pun suhu kata Tubuhnya kata juga Terus menyesuaikan dengan Suhu air yang terus Tambah panas Tambah panas Tetapi Kita semua tahu Bahwa Titik didih air Ketika air itu mendidih Suatu derajat begitu ya Disitulah Kata tidak bisa Menyesuaikan lagi Disitulah Kata itu mati Nah so Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara Kira-kira apa yang membuat Kata itu mati Saya Merasa Kita sepakat ya Mestinya air itu Air mendidih itu Yang membuat kata mati Tapi tidak sepenuhnya benar Karena sebenarnya Kata itu bisa melompat Sebelum titik didih air Sehingga dia Tidik mati disitu Karena Ketika Dia terus menyesuaikan Dia terus bertahan disitu Air tambah panas Panas-panas Sampai tidih-didih Nah ketika dia sudah Tidik kuat lagi Karena tak tidih-didih itu Dia tidak bisa Mempertahankan lagi Dia mau melompat Sudah terlambat Sudah terlambat Sayang sekali Nah itu sebuah gambaran Ilustrasi Yang saya ceritakan Ini sebuah gambaran hidup kita Jemaat Ya Tuhan akan datang Nafas ini Tidak akan terus Loh Akan kita Hirup begitu Jantung ini Tidak akan terus Berdetak Kalau Tuhan panggil Tak seorang pun berkuasa Bertahan Kalau Tuhan panggil Sudah Selesai kita Tapi sebelum itu Kalau masih bisa Menyebut hari ini Inilah hari perkenanan Apa yang kehendak Tuhan Responi Ayo ikuti Seperti murid-murid tadi Seperti Saulus juga Ya Tuhan Mau jadikan dia Alat pilihan Tuhan Dan di tangan Tuhan Paulus luar biasa Orang biasa Seperti kita Jauh dari sempurna Jahat sekali bahkan Bahkan kita Mungkin gak sejahat itu Tapi lain ya Tadi sudah saya jelaskan Membunuh Maksudnya Membenci saudara Juga pembunuh loh Hati-hati Ya tetapi Kita Janya gak sampai Membunuh Persekusi Sampai fisik begitu Tapi Ya kita gak Lebih baik dari Paulus Tapi kita semua orang Biasa sama Tapi kita bisa loh Dipakai Tuhan Besar Karena Allah kita besar Haleluya ya Jadi Tuhan Jadi So jangan Jangan tunduk Tunggu Jangan menunggu Sampai mati Sia-sia Seperti kata tadi Ayo Keluar Melangkah Lompat Dari zona nyaman kita Begitu Oke ya Nah Hikmatnya Dari perumpamaan tadi Adalah Jangan menyerah Dan bertanya Kenapa begini Kenapa begitu Merasa orang paling malang Padahal kita itu Tinggal di magelang Ada rencana Tuhan Ada panggilan khusus Dalam hidup kita Jadi Tidak seburuk itu Kita tidak sekecil itu Kita tidak se Apa ya Jangan pesimis Kita harus punya pengharapan Di dalam Tuhan Tuhan tidak pernah sia-sia Tidak pernah malu Buat orang yang berharap Kepada dia Tuhan itu Oke So jangan menyerah Kerjakan Dengan ketaatan Dengan iman Kepada Tuhan Dan jangan meratapi Keadaan Oke Tapi beranilah melangkah Bahkan melompat Karena kita sudah tertinggal loh Melangkah Tapi harus melompat Seperti kata itu Harus melompat Dari zona nyamannya Oke Nah karena kalau hanya menunggu Seperti kata tadi Akan mati sia-sia Karena tidak tahan Tidak kuat Berapa banyak orang Yang tidak kuat Dengan hidup ini Mengakhiri hidup Dengan sia-sia Setelah mereka stres Depresi Dan berakhir bunuh diri Tapi kita tidak demikian Kita ini punya pengharapan Dalam Tuhan Tuhan selalu bekerja Tuhan menyertai kita Bahkan pencobaan Yang kita alami Itu pencobaan biasa Kok tidak lebih kekuatan kita Ya dia memberikan jalan keluar Kepada kita Amen jemaat Ya So jangan takut Untuk mencoba Terbaik Gagal Tapi mencoba Daripada takut mencoba Do nothing Tidak melakukan apa-apa Dan Mati sia-sia Seperti kata tadi Tidak mau melompat Oke Jadi jangan takut ya Untuk mencoba Karena listrik ini Kita nikmati Kita nikmati Itu diciptakan Orang yang harus menjalani Apa percobaan-percobaan yang Sampai hampir seribu begitu Baru dia berhasil bula lampu Ya kan kita nikmati Seperti sekarang ini Terus syukur Jangan menyerah Jangan Tuhan berikan Berguna buat kita semua Ya Dipakai Tuhan Itu sesederhana Belajar mengikuti Tuntunannya Atas hidup kita Coba renungkan Mau dipakai Tuhan Itu sesederhana Belajar Mengikuti Tuntunannya Atas hidup kita Setiap pagi Setiap hari Tanyalah What next Apa ya Apa lagi Tuhan What next Apa lagi Apa yang kau gandaki Itu aku lakukan Memberi Mengampuni Melayani Mengasihi Atau melakukan yang lain Mengelurkan tangan kita Untuk membantu Saudara seiman Yang kuat menopang Yang lemah Begitu Dan seterusnya Oke yang terakhir Yang ketiga adalah Kembalikan kemuliaan Bagi Tuhan Ya Jemaat Ini aplikasi Buat kita Semua Dari belajar Dari firman Tuhan Hari ini Kembalikan semua Kemuliaan bagi Tuhan Saat kita dipakai besar Ketahuilah Ingatlah Bahwa itu bukan kita Itu Tuhan Yang besar Di hidup kita Bekerja Di dalam kita Ya Jangan pernah mencuri Kemuliaan Tuhan Kembalikan glory Kepada dia Karena dari awal Adalah dia Dialah alpha Dialah omega Ya Jangan takut Jalan hidup ini Karena dia yang awal Jadi kita hari ini Sama ada Sebagaimana kita ada Karena kasih setia Kemurahan Tuhan Tapi dia Juga ada di akhir Di omega kita Jangan takut Jangan khawatir Ya Tuhan sudah mengalahkan maut Ya Tuhan sudah mengalahkan maut Tuhan sudah mengalahkan maut Tuhan tidak perlu khawatir Di akhir nanti Kemenangan Mahkota kehidupan Tuhan sediakan Kepadamu Dan kepadaku Ada amen Haleluya See you on top Semua jemaat Dalam pemakaian Tuhan Dalam anugerah Dan kasih karunia Tuhan Membawamu Semakin jauh Melampaui Apa yang gak pernah Kita bayangkan Pikirkan Doakan Tuhan terlebih rindu Untuk memakai hidup kita Menjadi alat pilihan Bagi dia Amen Menjadikanmu Menjadikanku Seorang Tanda kutip Apa penjala-penjala ikan Menjadi penjala-penjala Manusia Untuk perkara Yang mulia Tuhan memberkati kita semua Mari kita satu hati Dan berdoa